Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Albi Bintang Damara dengan kode asisten ILL Disini saya akan membawa kalian ke implementasi dari PID Yang lebih fokusnya sekarang ini ke kontrol RPM Nah sekarang langsung aja ke perkenalan dulu Ini maksudnya alat ini tuh apa Nah alat ini tuh sama seperti dasarnya pertama awal-awal Yang udah kita bahas di modul-modul sebelumnya Yaitu soal tuning PID Nah sekarang implementasi alatnya tuh macem-macem Kalau sebelumnya udah ada kontrol posisi Nah sekarang ada untuk kontrol RPM-nya Nah disini ada beberapa komponen utama yang mendukung dari praktikum sekarang Yang pertama ada roda-nya sebagai nanti yang bisa mempertahankan inersia dari motor DC Terus ada motor DC-nya Terus ada mikro kontrolnya Dan ada dua tambahan lagi yang perlu kita gunakan buat praktikum saat ini Dan yang pertama kita butuh laptop Dan nanti di aplikasinya sudah terinstall Sekarang lanjut ke bagian cara kerja dari alatnya Cara kerja alat disini Pertama disini ada pad ya Pad buat memasukkan input angka yang kita mau Terus disini ada button buat kontrol si display-nya Nah disini terus ada display buat nunjukin kita maunya ke arah mana Nah disini ada lima fitur yang disediain sama satu set modul RPM ini Yang satu ada start, PT mode, set parameter, mode control, dan trial Dan untuk praktikum ada dua komponen paling penting Yang perlu kita tahu Satunya itu start buat memulai kerja alat ini Dan yang kedua ada set parameter Nah nanti sekarang langsung dicoba aja ya Sambil dibuka Arduino IDE-nya Nah sekarang ini ya Pertama kan disini sudah ada layar display awal Dari display awal disini Nanti kita arahin dulu ke parameter yang kita mau Terus klik enter Nah dari klik enter Dari klik enter dari sini Nanti kita langsung masuk ke serial monitor yang di Arduino Nah di Arduino ini sendiri Cara ngeklik serial monitor-nya bisa ada di pojok kanan atas Di bawah exit Terus disini juga kalau misalnya kalian bingung-bingung bisa lihat di tools Terus disini bisa diakses serial monitor Sampai muncul display kayak seperti ini Nanti begitu sudah masuk Kita set nih tadi parameter yang sudah kita mau Langsung klik enter Set point-nya kita tentuin dulu berapa Ibaratkan 50 Terus nilai KP-nya berapa Ibaratkan 10 Dan KI-KD-nya nanti menyesuaikan Ngeliat dulu kondisi dari proporsionalnya Terus klik enter Sudah beres sudah masuk ke laman utama lagi Nah nanti langsung aja kita klik start Otomatis alat bakal beroperasi Yang nanti setelah beroperasi disini Langsung data dari sensor ini bakal masuk ke Arduino IDE Gak perlu lama-lama ya Kalau buat nambil data disini Cukup setidaknya terlihat pola dari grafik Untuk mesin untuk dapat mencapai set point-nya Nah setelah sudah di klik back atau enter Nanti langsung kita masuk sekarang ke Arduino IDE-nya Nah di Arduino IDE ini sudah kebentuk data, waktu, set point, dan RPM-nya Kan tadi awal-awal sudah nol nih Sudah nol RPM-nya Dari output dan serial monitor di copy Terus disimpan di Excel Buat diproses datanya nanti kebentuknya kayak gimana Nanti kalian bisa langsung aja di Di block data-data yang perlu Dari atas sampai cukupnya Nah udah sampai sini udah layar cukup sampai sini Kalau udah sampai sini nanti kita langsung masuk ke insert di Excel Terus langsung masuk ke bagian ininya Ke grafiknya Terus kalian bisa milih nih antara Mau yang pakai yang mana Mau pakai yang scatter biasa Atau yang scatter dengan smooth line atau bebas Nah nanti di klik Nanti muncul grafik seperti ini Nah dari grafik seperti ini Nanti kita bisa melihat hasil dari kontrol PID yang kita lakukan itu kayak gimana Dibatkan misalnya dalam posisi KP 10 Kita bisa menghasilin grafik bentuk segini Dan ketika KI dimasukin nilai 10 Berapa KD nilai 10 berapa Nah sekarang masuk ke bagian dari diagram log kontrol RPM tadi Nah tadi kan udah sempat disinggung Kalau misalnya Nanti kita masukin inputan tegangan disini Dan nanti kita bakal langsung masuk ke microcontroller Dari microcontroller dan nanti ada laptop Nah dari sini Microcontroller bakal ngasih perintah ke motor DC Berupa ngasih input tegangan berapa Yang hasilnya nanti dari motor DC sendiri Bakal menggerakkan roda Nah dari roda ini Nanti bakal dikeluarkan berupa RPM Nah kan kita udah nentuin tuh Tadi set pointnya berapa Nah kalau misalnya set pointnya belum tercapai Nanti dia bakal ngasih feedback ke sensor Nah terus diulang terus diulang Sampai dia mencapai set point yang Udah kita tentuin tadi berapa Nah dari seluruh sistem ini Nanti bakal terbentuk Inersia Beban motor DC Konstanta Resistansi Induktansi Nah kenapa hal ini dibahas Dikarenakan nanti kan ketika tetap temu Kita gak bisa mengoperasikan alatnya secara langsung Oleh karena itu kita Memerlukan fungsi transfer yang mendukung Agar sistem keseluruhan sistem ini bisa Dimengerti lah Ketika praktikum dilaksanakan Dan berikut adalah Data-data yang diperlukan Untuk memenuhi fungsi transfer yang bakal kita pakai nanti Ketika praktikum nanti Sekian buat praktikum kontrol RBM Modul 4 Terima kasih sudah Mengikuti video ini Semoga yang punya bermanfaat Jangan lupa jaga kesehatan Bye Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!